Kami mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan tugas masih banyak terdapat kekurangan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, anggota DPR RI dan DPD RI, Kementerian, Lembaga, TNI, Pemerintah, Daerah, Mitra Kerja, Toko-Toko Ormas, OKP, Buruh, NGO, Aktivis, Mahasiswa, serta seluruh elemen masyarakat. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Polri beserta keluarga dimanapun bertugas. Kami mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan tugas masih banyak terdapat kekurangan dan kami terus berkomitmen untuk membuka ruang kritik, saran, serta aspirasi dalam rangka evaluasi dan perbaikan organisasi sehingga dapat terus melakukan setapak perubahan demi mewujudkan Polri yang dicintai sesuai harapan masyarakat. Sebagaimana pesan Bapak Presiden Republik Indonesia, kami berkomitmen untuk menjadi bayang karasjati yang mengabdi tanpa henti kepada masyarakat, bangsa, dan negara untuk kemajuan Indonesia. Demikian sambutan kami. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan peninggungan kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya.